Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sekarigus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan harapan kita semua ada jelas Sebagaimana berumah yang akan kita buka-umkan Dan ini mungkin sampai saat ini Kita terus berdoa kepada Allah Untuk bisa dipertemukan dengan bulan suci Di tahun 14-40 kiri ceria InsyaAllah Ya Allah berkailah aku di bulan Raja-Mu Berkailah aku di bulan Rasul-Mu Syabat Jadi bulan Syabat ini bulannya Rasulullah Sedangkan bulan Raja itu Rasul mengatakan itu bulannya Allah Syabat ini bulannya Rasulullah Muhammad Dan Ramadhan nanti itu bulan utup umatku Jadi Raja itu Allah yang punya Syabat itu Rasulullah yang punya Kemudian Ramadhan itu diperuntukkan Kata nanti utup umatnya Dan semoga kita nanti diperuntukkan Bulan suci tahun ini Walau mungkin Satu hari Walau mungkin seminggu Walau mungkin hanya setengah bulan Seperti itu Kita diwabatkan oleh Engkau subhanahu wa barang Karena paling tidak malam pertama Ketika kita salur itu Diniakkan untuk bisa berpuasa Satu bulan utup umatku Sehingga Jika ada satu waktu Dimana kita dilalaikan Dilalaikan oleh Engkau subhanahu wa barang Kemudian kita tidak Membaca niat Tapi itu sudah dibutuk Di awal bulan suci Semoga ramadhan Yang kita niatkan untuk satu bulan Nawa itu Al-Syarah Jadi saya niat satu bulan Kenung Pertanyaannya ketika di pertengahan jalan maaf Ada tahu yang datang Di antara wanita ini Pasti ada tiap bulan Tapi Allah itu tetap akan diberikan jajaran Bagi kita Sebagaimana niat kita di awal bulan suci Ramadhan satu bulan Setengah bulan Lebih sedikit Terus kemudian kita diwapak Dengan oleh Allah Subhanahu wa barang Pada saat itu Tetap akan bergeraknya Satu bulan yang akan diberikan oleh Allah Tapi mudah-mudahan Allah pasti memberikan kita usia Sampai Berakhirnya bulan suci Ramadhan tahun ini Dan mudah-mudahan Kita juga berharap Kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa barang Amin Seolah-olah 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 Yang saya hormati Kita terlihat Ada satu kemah Allah Di dalam Al-Quran itu Jenazah yang sudah Ditaan Jenazah yang sudah Ditebunikan Itu banyak diantara Semua jenazah Semua pagi itu Itu minta kepada Pembuatan Subhanahu wa barang Anda diberikan kesempatan Satu Hari Ada yang mengatakan Diberikan kesempatan Hidup sekejap saja Kemudian ada pertanyaan Di antara mereka Untuk apa Meminta kepada Pembuatan Sekejap Untuk hidupkan Di dunia ini Ternyata yang diminta oleh mereka adalah Ingin bersedekah Bukan sholat Bukan maji Bukan kuasa Tapi yang diminta Mau sedekah Satu pertanyaan saya kepada Jawa sekalian Sedekah itu artinya apa? Apa arti sedekah? Apakah dengan mengambil dopet Kemudian mengambil sesuatu Yang ada nilainya Kemudian itu diberikan kepada seseorang Apakah sedekah itu cukup berhenti di sini? Atau kemudian Ketika saya berjalan Ada pulih pisang Yang saya khawatir Nanti kalau ada orang lewat di situ Dia akan terpresi Kemudian saya ambil Kemudian saya letakkan di tong sampah Apakah itu sedekah? Sedekah itu Apa kemudian di sini? Sedekah itu Segala sesuatu Yang bisa menyelamatkan Yang bisa menggembirakan orang lain Itu namanya sedekah Jadi segala Tentu aktivitas manusia Yang berimbas kepada Menyelamatkan Satu Kedua Menggembirakan orang lain Itu artinya sedekah Jadi sedekah itu tidak cukup Hanya mengeluarkan dopet Kemudian mengambil isinya di dalam Kemudian memberikan kepada orang lain Tidak cukup sedekah itu Tidak cukup sedekah itu Jadi segala bentuk aktivitas kita sebagai orang yang beriman Memberikan manfaat kepada orang lain Dan orang lain itu merasakan manfaat yang kita berikan pada saat itu Lalu itu namanya sedekah Jadi segala bentuk kebaikan Segala bentuk kebaikan yang mendatangkan perasaan orang yang tidak beri kebaikan pada saat itu Dan dia merasa senang Pada saat itu sesungguhnya kita juga merasakan senang Disitulah Nabi mengatakan sesungguhnya kita sedang melihat Allah disini Jadi Allah itu sesungguhnya dimana Sesungguhnya Allah itu ada disini Ketika kita merasakan senang memberikan sesuatu Dan yang tidak beri kebaikan juga Dia merasa senang Pada saat itu Nabi mengatakan Engkau sedang melihat Allah hadir di benar antara dua kali Jadi Soberaku sekalian Ada satu ungkapan dari sona ulama Sebaik-baik rezeki itu Jangan ditakar dari kebaikan harta yang kita miliki Dari banyaknya harta yang kita miliki Sesungguhnya harta itu Rezeki itu Bukan semata-mata mati Ada sebelas poin yang dia mengatakan Di dalam satu bukunya Yang pertama Sesungguhnya sebaik-baik rezeki itu satu Sakinah itu apa? Kita kan sering ya ketemu orang yang baru menikah Semoga sakinah mawadah warahmah Dan yang diucapkan itu kan tiapannya Sakinah itu apa? Mawadah itu apa? Rahmah itu apa? Sakinah itu kan ketenangan Orang yang sudah menikah itu Dia akan tenang Kemudian Mawadah Dari ketenangan itu Akan menimbulkan perasaan cinta yang luar biasa Jadi perasaan cinta itu Akan tumpuk lagi Lebih dari cinta yang itu rahmah Orang yang sudah di atas umur sekitar 50-60 Itu bukan cinta lagi yang mereka rasakan Tapi rahmah Itu bukan cinta lagi Tidak mengegung-gegung seperti itu Nah Sakinah turun Hukum adalah bagian dari rezeki Jadi Tenangnya jiwa Orang yang jiwanya tenang Itu berarti dia memiliki rezeki yang luar biasa Pertanyaan saya Pernahkah kita ada dalam posisi Kata-kata Kapan Habis sholat Kadang-kadang kita akan tenang Kapan Baru bisa dilutasi Tidak tergokok-gokok Tidak Tidak dibawa ke pikiran Segala macam Karena Satu hal yang bisa dipahami Saudara itu Bahwa Sepanjang hayat Kita diimasi Dikandung badannya Jangan pernah Berpikir bahwa Kita akan lepas dari bermasalah Setiap individu Kita yang ada pada saat ini Punya masalahnya sendiri-sendiri Hari ini mungkin masalah selesai Besar Insya Allah pasti akan ada ke masalah lain Lusak Ilah masalah Setelah itu akan datang lagi masalah Kita punya masalah Dengan anak kita Selesai Hari ini Tidak punya besok Kita punya masalah dengan suami kita Selesai lusak dengan suami kita Kita punya masalah dengan tetangga kita Hanya gara-gara Mungkin tetangga membakar Sampang Kemudian asapnya lari ke rumah kita Itu jadi masalah buat kita Selesai dengan tetangga Oke Sama-sama jawab Jadi yang namanya selama kita ada di dunia Selama kedua kaki kita ingin minjatkan kakinya di dunia Yang namanya dunia Itu sesuatu yang diinjak Dana Dan itu artinya rendah Dan selama kita masih ada disini Kita akan pasti merasakan kerendahannya Karena kerendahan itu adalah Segala masalah yang pasti kita akan ada Jadi dengan renang Ibaratnya berpikir kita akan melepas dari masalah Kalau melepas satu kuncinya Mati Selesai Dan itu dia Tapi kemudian masalah budaya Dan itu bawa lagi besar Satu Sakit Kemudian Sehat Sehatnya dasar kita ini Ini urus Yang paling terbesar Apalah artinya muncul mewah Tapi kemudian Allah berikan Satu banyak Ketika kita merasakan Kita sakit Dibokong Itu otomatis Tidak jadi ini Jadi sehat lu biasa Kemudian Doanya orang tua Terutama ini Itu misalnya terbesar Kemudian berikutnya Ulama ini mengatakan Utbulab Utbulab Itu adalah Kelebuhan seorang bapak Terhadap anaknya Jadi itu Rasulullah SAW Ketika bertemu dengan seorang anak kecil Itu tangannya diambil oleh Rasulullah Itu anak kecil Itu tangannya diambil Kemudian Tangan itu dijiu oleh Rasulullah SAW Pernahkah kita menjiu Anak Balikan tangan Pernahkah kita menjiu Tangan anak kita sendiri Padahal itu Suatnya Nabi Ambil tangannya Kemudian kita cium Bukan berarti Kemudian dia yang harus menjiu Tangan kita terus Sebagai orang tua Tidak Tapi sewaktu-waktu Ambil tangannya Kemudian kita cium Karena pada saat itu Tidak Bagaimana rasanya Secara rahim dengan kita Jika kondisi saudara kita ini Dalam kondisi Keterkumpukan Yang wajib kita keluarkan Zakatnya yang pertama kali itu Yang terdekat dengan kita Kita punya saudara kami di Bandung Misalnya Kita punya saudara kami di Surabaya Di Gersik Di mana Dan kondisi Perekonomiannya jauh Lebih tepuk Dibandingkan kita Dan kita laku pada saat itu Tidak usah kemana-mana Berikan Dizazah kepadanya Dan itu Ada dua Fungsinya Yang satu Sifatul Rahim Dan kedua Untuk menjaga Kerabatan Dan yang ketiga Ma' Itu sebagai bentuk Istiqtah Tidak pada Utas Subhanallah Bahwa dia Itu adalah Saudara kandung Jadi saudara kandung Bulu Jangan keluar Apalagi mana Beberapa tahun yang lalu ini Sebelum COVID Itu sering Orang-orang Ya Boleh dikasakan They have Ya Orang-orang yang punya Itu memandu Orang dari mana-mana Berkodong-kodong Sepertinya kita Sudah mempertontonkan Kemewaan Bisa Sepertinya kita Mempertontonkan Ada keistinan Bisa Kemudian Dibagi-bagi Padahal ada Saudara kandung Yang sangat Membutuhkan Tapi Tidak diperhatikan Ini satu hal Yang sangat Bisa dikatakan Oleh seorang Ulama Iman Tidak dikatakan Kau menyaturi mereka Padahal Saudara kandung Kau lalingan Menkenjakan Arab Pakalat itu Akan sesampai Kepas Allah Subhanahu Kata apa Kata ada doa Dari saudara kandung Kita yang merasa Terlalai Jadi Sedangkan itu Fungsinya adalah Yang pertama itu Berikan kepada Mereka yang Lebih Dekat Dengan Rakyat Kita Untuk Disampuni Ketimbang Orang Kemudian Iktimam Seri Iktimam Seri Ini artinya Perhatian Dari Teman Dekat Ada perhatian Kadang-kadang Teman itu Ada istilah Dimana ada Semua Semua Ketika kita Punya Banyak teman Yang dekat dengan kita Tapi ketika Kita terpul Tidak Ditinggalkan Jadi Iktimam Iktimam itu Adalah Perhatian Perhatian Dari segala Dalam Segala Tentu Dalam Yang Dihutukan Dianak Datang Kepada Kita Terus Kemudian Darwatu Mahabba Bila Jadi Doa Kepada Saudara Doa Itu Kita Ucapkan Kepada Allah Karena Atas Alam Cinta Kepada Allah Subhanahu Baga Selaguh Inilah Komponen Bahwa Rizki Itu Tidak Semata Mata Hanya Harta Jadi Yang Terpenting Itu Yang Tadi Jadi Sehat Jasa Pikiran Tenang Terus Kemudian Lu Kita Ini Tenang Terus Kemudian Ada Kelembutan Seorang Ayah Ada Doanya Seorang Ibu Ibu Doanya Paling Terbesar Dan Perupakan Harta Yang Paling Terbesar Yang Harus Diminiki Oleh Setiap Kita Seperti Manusia Yang Beriman Tuhan Ambal Lagi Posisi Kita Sekarang Sebagai Orang Tuhan Usia Kita Sudah Mengincang 40 Ada 45 Ada 50 Ada 55 Ada 60 78 78 78 Kelembutan Terbesar Alhamdulillah Kita Begaraan Nenek Kita Yang Satu Ini Sehat Balap Biar Terus Ada Di antara Kita Semuanya Dua Beli Memakili Orang Beli Yang Seat Sudah Tidak Ada Dunia Ini Satu Satunya Rapat Terdekat Yang Kita Lu Akannya Sekarang Sudah Kita Berbakat Sama Saudara Saudara Saudaraku Ada Sebuah Kisah Kalau Saya Memegang Bola Ternes Kemudian Saya Lempah Ketik Bola Itu Akan Balik Ke Saya Itu Betul Apa Kalau Saya Lempah Bola Ternes Dia Akan Kembali Ke Saya Apa Tetap Nekal Di Tempok Atau Mungkin Malik Saya Dia Akan Malik Pada Saya Sedekat Itu Seperti Itu Sedekat Itu Seperti Itu Rasulullah Di Dalam Kehidupan Di Dalam Sejarah Dikatakan Hanya Punya Dua Pakaian Satu Warna Putih Satu Warna Hijau Kalau Hari Dia Pake Warna Hijau Berarti Yang Kuti Sedang Dicuci Kalau Hari Dia Pake Yang Kuti Berarti Yang Hijau Sedang Dicuci Beda Kita Banyak Sekali Di Di Bermari Kita Banyak Sekali Dan Bahkan Ada Yang Masih Ada Diburnya Masih Ada Harganya Belum Dipak Rasulullah Cuma Punya Dibur Pada Saat Dia Memakai Baju Yang Dia Senari Berwarna Hijau Dipetuk Lagi Rumah Beliau Kemudian Beliau Buka Ada Seorang Penis Pada Saat Rasulullah Bertanya Ada Beneran Apa Datang Ke Rumah Saya Si Penis Kemudian Berkata Ya Rasulullah Sudah Beberapa Hari Saya Berjarah Sudah Beberapa Hari Limpi Ya Rasul Saya Tidak Berjanti Pakaian Saya Tidak Meminta Kepadamu Saya Tidak Meminta Kepadamu Yang Saya Minta Kepadamu Rasul Pakaian Yang Kau Pakai Aku Memakai Itu Dan Aku Buka Itu Untuk Aku Bidakan Sebagai Bidak Pakaian Tuhan Apa Jawab Rasul Pakai Aku Tinggal Yang Yang Satu Masih Saya Jemur Yang Satu Masih Saya Cuci Tapi Kalau Kau Lebih Membutuhkan Dibandingkan Aku Akan Aku Berikan Itu Jadi Pakai Rasulullah Yang Pada Saat Dia Pakai Itu Langsung Pada Saat Aku Dikasihkan Dibuka Rasulullah Masih pakai Dalaman Buka Diserahkan Kemudian Rasul Mengambil Pakaian Yang Masih Terjemur Ketika Diabekkan Ini Sudah Fantas Dipakai Diserahkan Pakaian Ini Kepada Si Pengenis Begitu Diserahkan Betapa Senangnya Perasaan Si Pengenis Karena Dia Mendapatkan Bajunya Rasulullah Masih Tapi Ternyata Apa yang Terjadi Tidak Dipakai Sama Si Pengenis Tapi Dilerang Di Pasar Rasulullah Mereka Tidak Karena Yang Rasulullah Pahami Ketika Ada Seseorang Minta Kepada Beliau Berarti Dia Butuh Setelah Diberikan Itu Jadi Haknya Dia Mau Dijual Mau Dipakai Mau Diatak Itu Terserah Si Pengenis Ini Datang Ke Pasar Kemudian Dia Mencari Tempat Yang Lebih Tinggi Agar Bisa Disaksikan Oleh Para Orang Yang Di Pasar Kemudian Dia Mengatakan Wahai Para Pedagar Wahai Para Konsumen Di Tangan Aku Sekarang Ini Adalah Pakai Rasulullah Maha Rasulullah Wali Wasallam Siapa Yang Berani Membeli Dengan Harga Tinggi Akan Aku Semua Pedagar Semua Konsumen Yang Dari Pasar Pada Saat Itu Terbuka Kepada Satu Titik Melihat Benar Yang Dibawa Oleh Pemanggis Itu Adalah Pakai Rasulullah Maha Sallallahu Aleyhi Besar Dari Berita Lelang Dari Rasul Itu Sampailah Beritanya Kepada Orang Kaya Yang Buta Kemudian Dia Memerintahkan Budaknya Pergilah Engkau Ke Pasar Berapapun Harga Yang Paling Tertinggi Beli Jika Engkau Dapat Mengelola Pulang Pakai Rasulullah Ke Hadapanku Maka Engkau Akan Aku Bebaskan Ada Berjanjian Kemudian Si Budak Bergi Ke Pasar Dengan Membawa Birham Kemudian Alhamdulillah Si Budak Dapat Mengambil Pakai Rasulullah Dengan Bayaran Yang Paling Tertinggi Di antara Semua Penawaran Pada Satu Pulang Dengan Bergembira Apa Yang Dirasakan Bukan Dia Membawa Pakai Rasulullah Bukan Karena Dia Dibebaskan Itu Janji Dari Seorang Majikan Kepada Dia Dia Sedang Di Sesampainya Di rumah Majikannya Ya Tuhan Ini Pakai Rasulullah Sudah Aku Babakan Dan Aku Minta Janjimu Kepadaku Untuk Engkau Bebaskan Kemudian Bapak Kata Sama Jika Engkau Aku Bebaskan Kemudian Sebutan Pertanya Wahai Tuhan Apa Gerakan Yang Kau Lakukan Dengan Berjirah Rasulullah Ini Kita Kembali Masalah Tak Perlu Minta Keberkahan Seorang Kiai Kalau Minum Ada Sisa Minum Itu Pastikan Dibuka Santrinya Dan Gata Berduk Dari Baju Rasulullah Itu Diperdungakan Oleh Orang Kaya Yang Pada Saat Mengalami Kebukaan Dengan Cara Dia Berdoa Kepada Allah S.W.T. Melalui Wasilah Pakaiannya Rasulullah Yang Allah Sembukan Kedua Kulamat Ketika Dipusatkan Baju Rasulullah Kedua Kulamat Yang Pada Saat Itu Allah Memberikan Jalan Kedua Dari Kedua 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 Pada Saat Itu Dia Mungkin Bisa Melihat Kembali Kemudian Si Tuhan Ini Mengatakan Kepada Hamba Sahayah Yang Sebelum Merdekakan Kembalikan Kedua Kedua Rasulullah Ucapkan Salam Kedua Bahwa Dengan Bajunya Aku Sekar Bisa Melihat Saudara Kusubu Om Eh Om Nada Ya Dan Kedua Sebut Inilah Yang Saya Kekadar Tadi Tidak Ditarun Lepar Kota T T T T Rasulullah Itu Ngasih Tidak Ada Niatan Apa-apa Pokoknya Kamu Tak Kasih Mudah-mudahan Dengan Baju Masalah Selesai Selesai Masalahnya Si Pengemis Tadi Selesai Yang Tadinya Tidak Bisa Makan Yang Tidak Bisa Punya Baju Ketika Dia sudah Berhasil Melelat Pakaian Rasulullah Otomatis Dia menerima Sejumlah Uang Dengan Uang Itu Dia bisa Menyelesaikan Permasalahan Hidupnya Satu Kedua Dengan Pakaian Rasulullah Ternyata Bisa Menyelesaikan Dibebaskannya Perbudakan Dari Diri Seseorang Dua Ya Ketiga Apa Disebukannya Seseorang Yang Buka Walaupun Dia punya Uang Banyak Tapi Dia tidak Bisa Mengobati Kebukaannya Tapi Dengan Tambah Duknya Dia Dengan Rasulullah Masalah Kedua Pola Matanya Selesai Artinya Sedekat Yang dilakukan Rasulullah Bisa Menyelesaikan Tiga Permasalahan Dalam Satu Perjalanan Artinya Juga Ketika Kita Bersedekat Ketika Kita Menyembirakan Orang Lain Dengan Apa Yang Kita Lakukan Dengan Nawait Judillah Saya Berikan Kami Ini Mudah Mudah Bisa Dinyelesaikan Berbagai Macam Permasalahan Yang Dialami Oleh Beberapa Orang Pada Satu Jadi Sedekat Itu Jangan Berharap Berapa Besar Sesungguhnya Tapi Berharap Mudah Mudah Dengan Sedekat Bisa Dinyelesaikan Beberapa Permasalahan Yang Dialami Satu kebaikan Gajarannya Berapa Satu kebaikan Berapa Sepuluh Nanti Saya Masuk Kepada Materi Masalah Hitung Matematikanya Ternyata Satu Hanya Sepuluh Sekian Kapan Dapat Sepuluh Kapan Dapat Sembilan Puluh Kapan Dapat Sembilan Ratus Kapan Dapat Sembilan Tepat Sembilan Hitung 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 Sembilan 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 Ada Satu Udahan Istinzal 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 Itu Dari kata-kata Nazar Nazar Itu Turun Kalau ada Istinzal Ada Sinnya Itu Berarti Meminta Untuk Diturunkan Sama Dari kalimat Astagfirma Dari kalimat Gemara Ada Sinnya Di depan Itu berarti Saya Meminta Ampunan Ada Solat Meminta Hujan Namanya Solat Istisqot Istisqot Itu ada Sin Di depannya Juga Padahal Kalimat Asalnya Adalah Sya'oyaski Menu Apa Namanya Menyirah Ketika Saya Mengatakan Astashki Berarti Saya Minta Untuk Disyirah Saya Minta Untuk Disyirah Astagfir Saya Minta Untuk Diampuni Istinzal Disini Berkenaan Dengan Pembicaraan Tidak Pada Pagi Hari ini Istinzal Rizki Untuk Menurunkan Berzeki Dari Allah Itu Caranya Dengan Berzeki Lepar Bola Insya'Allah Bola Itu Akan Balik Baga 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 Satu Yang Harus Dipahami Sebenarnya Kalau Seantinya Kebaikan Yang Kali Ini Kita Tatankan Kepada Orang Yang Ada Di Sekitar Kita Yakinlah Kebaikan Itu Akan Terbuka Di Awal Dunia Ini Mencari Siapa Super Kebaikan Hari Ini Saya Berbuat Baik Dibada Seseorang Jangan Berharap Kemudian Orang Kita Berbuat Baik Kepada Kita Tapi Berharap Ketika Aku Diwafatkan Oleh Allah Aku Punya Anak Aku Punya Cucu Di Saat Mereka Ada Dalam Keterburukan Hidupnya Mudah Mudah Allah Membantu Itu Lewat Apa Lewat Pernah Kita Berbuat Baik Dibada Seseorang Tiba Tiba Ujuk Ujuk Datang Rumah Anak Kita Tiba Tiba Ujuk Datang Seseorang Rumah Cucuk Kita Lapa Siapa Ibu Siapa Saya Dulu Kenal Orang Tua Kalian Orang Tua Kalian Untuk Saya Hidup Tumah Tua Anak Kita Engga Tengah Jujuk Dulu Puntanya Selalu Eri saya datang dia mengatakan ibu bapakmu, ibumu yang terbaik hari ini saya datang ingin berbuat baik kepada kamu sebagai anak sebagai cucuk anak tua kita tidak mendapatkan kebaikan dalam orang tapi anak cucuk yang dapat hari ini kita bersedekat mungkin semasa hidup kita sedekat itu tidak balik kepada kita tapi insyaallah yakinlah sedekat itu akan berputar dan mencari siapa anak dan siapa keturunan kita berkat siapa? berkat siapa? karena kita pernah membeli kasih pasti balik pasti balik, kalau tidak kepada kita, anak kita anak kita tidak pernah cucuk kita cucuk kita tidak pernah di bawahnya lagi insyaallah karena kebaikan kita itu itulah yang dikatakan oleh ulama ulama dan mereka bersedeknya bukan untuk mendapatkan kebaikan balik dari orang yang dikatakan tidak sedekat tapi dia berharap anak-anak yang cucuk-cucuknya akan berumpas dari kebaikan yang pernah kita tanamkan kepada orang jadi saudara ku jadi saudara ku membeli apa pernah berharap tapi insyaallah pembelian itu tidak pernah akan hilang akan selalu berhentuh kepada mereka-mereka yang berseduhkan secara rahim dengan tidak dan mereka akan dipuluh oleh umat subhanahu'ala dan mereka akan merisak kita sudah tidak ada di dunia makanya ketika dikatakan kenapa kau minta aku ingin berbuat baik karena kebaikan itulah adalah yang pertama ia ditanggungkan bagi Rasulullah Muhammad SAW di muka bumi akhlak itu akhlak itu tidak hanya makan dengan tangan kanan kemudian dari spinja kemudian masuk rumah mengucapkan salam akhlak itu tidak segera disitu akhlak itu bagaimana membangun peradaban keturunan kita ini benar-benar menjadi orang-orang yang baik selepas kita meninggalkan dunia ini tanamkan satu kali sana untuk selalu berbuat baik karena sedekat ini banyak orang hanya menyimpinkan hati sedekat itu bersibat materi padahal sedekat itu banyak hal semangat itu bisa mengembirakan orang lain di syarat umat itu adalah namanya sedekat Saudaraku apabila sedekat itu bagaimana ada yang punya isu ya di di kontila sedekat saya itu agak terhari ketika berbicara seperti ini karena kenapa kenapa nah orang tua tiga itu sering mengandalkan semacam seringkah ketika berbicara seperti ini berbicara menerawat jadi padilah sedekat adubah adubah bin amir radiyallahu anhu adik abiyya sallallahu alaihi wa sallam adubah bin amir adubah bin amir adubah bin amir adubah bin amir sesungguhnya sedekat itu akan memusnahkan akan mematikan panasnya kubur jadi sedekat itu bisa meredap panasnya kubur yang kedua inna mayasadid mu'mid yaum al-qiyam irir artinya orang yang sering bersedekat itu akan dilindungi di hari kiamat nanti dengan sedekatnya apalagi di satu sisi kita sering bersedekat kita rajin bersedekat di satu sisi kita tidak pernah merupakan membaca ayat ayat al-johan itu dua hal yang sangat sangat ditamankan oleh ulama untuk bisa dilakukan oleh setiap kita yang beriman kepada kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam untuk kita jadikan dua pedoman itu membaca al-kohan yang kedua banyak bersedekat agar dia menjadi pelindungi kita nanti di hari kiamat jadi yang pertama untuk memandangkan panasnya kubur siksa kubur yang kedua untuk melindungi kita nanti di hari kiamat nanti dengan lindungan sedekat yang sudah pernah kita kita berjudang kepada mereka mereka yang yang dikuburkan saudara ku satu hal lagi jadi yang namanya akta itu ada tiga jika dimakan dia menjadi kotoran jika disimak dia akan menjadi lebutan bisa kita meninggal nanti yang sering kita sebut dengan harta waris itu akan menjadi lebutan karena kita simpan kemudian jika disedekatkan dia menjadi sebuah pertolongan bagian makanya ada orang kaya di sebuah desa orang kaya ini selalu dicemok sama orang kaya kampung dianggap orang kaya ikir kemudian ketika dia belanja dengan istrinya itu dicacimaki di pasar kemudian dia berkata dan sesungguhnya siapa tau yang sering memberikan jadinya kepala desa kami itu orang dari orang yang gak punya tapi selalu menyantumi semua orang yang ada di desa ini oh begitu kalau anda ini orang kaya di desa kami tapi pentingnya luar biasa pada suatu ketika sobat raku orang kaya rakyat ini di desa tersebut kemudian meninggal semeninggal orang kaya ini kemudian tidak ada lagi pembagian sebuah pembagian hal yang dibutuhkan oleh masyarakat desa pada saat itu yang dilakukan oleh si kepala desa kemudian ditanya wahai kepala desa saya kuhera beberapa bulan ini kok sekarang sudah tidak ada lagi pembagian kenapa? kepala desa itu mengatakan sesungguhnya selama ini saya membagikan hal yang kalian butuhkan itu adalah sumbernya dari orang yang sudah meninggal kemarin siapa orang kaya tersebut jadi orang kaya ini tidak langsung terjun langsung memberikan sederhana kebaikan kepada orang-orang yang menghubungkan di kampungnya tapi lewat kepala desa tolong saya titipkan ini untuk kamu balik kepada seluruh rakyat yang ada di sini tapi tanpa sepengetahuan rakyat itu mengertinya masyarakat itu iya lagi adalah kepala desa di saat orang kaya ini meninggal otomatis stop sudah sederhana karena otomatis kepala desa ini tidak mampu ikut seperti apa yang dilakukan orang-orang yang kaya ini dari situlah kemudian orang desa ini kemudian menyesal sudah memaki-maki padahal yang memaki itu adalah orang yang sering membuat kebaikan kepada memang ada yang mengatakan kalau membuat baik itu tangan sebelah jangan tahu jadi tidak siarkan tapi ada juga yang mengatakan justru dibuka biar apa biar itu orang tahu untuk menyentuh orang-orang yang tidak tersentuh dengan adanya kegiatan itu kemudian mereka menyadari oh ternyata bagus juga jadi dua ada yang merahasiakan ada yang benar-benar di dipertonton sepanjang yang dipertonton itu tidak biar sepanjang yang dipertonton itu di lahika Allah insyaallah itu tidak ada masalah kemudian usaha lama-lama ini yang tadi ya ini yang saya katakan tadi matematikanya bajunya Rasulullah ini Imam Ahmad Nesuyuti pernah berkata innatawa mesele'ati khamsa Tuhan sesungguhnya pahala sedekah itu ada lima macam jadi pahala sedekah itu ada lima macam yang pertama wa'iyatun bi'ashraq wa'iyat ala sahibul jesu' satu satu dibalas sepuluh ketika kita melakukan satu kebaikan akan dibalas sepuluh kebaikan itu kepada siapa yaitu bersedekah kepada orang yang sehat jasmaninya di jalan kita ketemu dengan seseorang jasmaninya sehat semuanya sehat kemudian kita beri sesuatu kepada dia itu pahalannya sepuluh kebaikan artinya sedekah itu diberikan kepada orang yang badannya sehat itu sepuluh satu sepuluh kemudian Imam Aswiti mengatakan wa'iyatun bitis'i jadi satu dibalas sembilan puluh yang pertama satu dibalas sepuluh yang kedua satu dibalas sembilan puluh kapan? ketika kita bersedekah terhadap orang yang buta yang cacat yang tertimpa musibah ataupun yaitu-yaitu berapa pahalannya? sembilan puluh satu banding sepuluh satu banding sembilan puluh kemudian yang ketiga wa'iyatun bitis'i'i'a' satu banding sembilan ratus kebaikan satu kebaikan dan jarangnya sembilan ratus kapan itu ketika kita bersedekah itu terhadap rapat yang membutuhkan itu sembilan ratus kalau yaitu tadi berapa? sembilan puluh saudara kita berapa? sembilan ratus Jepang same itu terhadap karena posisi terhadap itu nomor satu baru lompat kepada kepada siapa? anak yaiti kemudian lompat kepada siapa? orang iskin tak tahu apa jadi nomor satu itu terhadap dan istri yang nomor satu ini banyak yang diletakkan 1 banding 10 1 banding 90 1 banding 900 kemudian yang tersebut bimi ati alfin artinya 1 dibalas 100 ribu 100 ribu 1 kebaikan kebalasannya 100 ribu kepada siapa? ketika kita berserkat berbuat baik kepada kedua orang tua orang tua itu siapa? ya sekarang buku terus buku rom itu orang tua kita sekarang di posisi kalau kita menghitung-hitungkan banyak-banyakan kuala kebaikan peningkat kepada beliau-beliau berbuka pakatannya sampai berapa? 100 ribu kalau mau itu dikutukan pahal terus kemudian terakhir saudara-saudara itu wahid itu bikin segini ya 1 dibalas 900 ribu 1 dan jarangnya 900 ribu itu kepada siapa? sedekat kepada para ulama ulama, 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 ulama yang benar-benar ulama bukan ulama abal-abal bukan alama bukan ulama karena kepentingnya diulama bersih diulama bersih